Ya, bagi Anda yang hobi membeli pakaian seperti baju, celana, bahkan aksesoris dari produk-produk impor dengan harga yang murah meriah, nampaknya ke depan Anda harus rela. Merogoh kocek yang lebih dalam lagi untuk membeli pakaian favorit Anda. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat regulasi yang baru, pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI resmi memperlakukan biaya masuk untuk pakaian-pakaian impor yang biasa masuk dan diperjual belikan di tanah air. Seperti apa regulasi baru ini selengkapnya akan kita ulas bersama di pagi ini dalam Kena Bia Masuk, goodbye, baju impor murah. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini memang baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah pungutan baru terkhusus untuk pakaian impor berupa Bia Masuk atau Bia Masuk Tambahan. Tambahan biaya ini dalam regulasi begitu ya kalau kita lihat termasuk dalam pengenaan Bia Masuk Tindakan Pengaman atau BMTP pada pakaian dan juga aksesoris pakaian. Aturan ini juga tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 142 tahun 2021 tentang pengenaan Bia Masuk Tindak Pengaman BMTP terhadap produk-produk impor pakaian dan juga aksesoris pakaian yang resmi diberlakukan pada 12 November 2021 lalu. Bagi Anda begitu yang berpikir apakah ada celah untuk menghindari Bia Masuk ini dengan cara menggunakan jas tip ataupun jasa titip nampaknya Anda juga akan tetap dikenakan Bia Masuk ini karena biaya tambahan ini juga berlaku untuk barang bawaan penumpang dari luar negeri yang membawa pakaian dengan harga melampaui batas atas dari regulasi yang ditutupkan oleh pemerintah ini. Dan juga berdasarkan PMK 203 tahun 2017 barang bawaan yang dikenakan Bia Masuk yakni barang-barang begitu ya dengan harga di atas 500 dolar Amerika Serikat atau dapat diartikan di sini pakaian dengan harga di atas 7 juta rupiah begitu akan dikenakan dari Bia Masuk ini ataupun BMTP dari jas tip ini. Dan juga kalau misalnya kita lihat nanti juga akan dikenakan tarif berlapis begitu dari pemerintah untuk dapat ataupun untuk barangnya dapat masuk ke Indonesia. Lalu bagaimana dengan besaran tarif lainnya yang diterapkan oleh pemerintah dalam regulasi baru ini atau BMTP pada pakaian ini bisa kita lihat di set selanjutnya. Nah kalau misalnya di sini memang setelah tadi kita membahas terkait Bia Masuk dari jas tip ataupun jasa titip yang kini sedang marak dilakukan begitu ya oleh masyarakat yang ingin mendapatkan barang-barang imporan dengan harga miring kini kita akan melihat besaran tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dari ataupun dalam BMTP pakaian. Nah dijelaskan begitu dalam regulasi yang baru ini ataupun oleh Kemen QRI dimana dalam penerapan aturan baru dari Bia Impor Pakaian ini ternyata dalam belayat yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemukan ataupun disebutkan terdapat 134 post tarif untuk pakaian dan juga aksesoris pakaiannya itu sendiri dan juga memang akan dikenakan Bia Masuk Tambahan ataupun BMTP. Kalau misalnya kita lihat di sini memang penggunaan tambahan Bia Masuk ini juga dikenakan tarif yang berbeda tergantung jenisnya dan juga akan berkurang secara bertahap setiap tahun atau selama 3 tahun ke depan. Salah satunya apabila kita merujuk pada informasi yang dipublikasi oleh Kementerian Keuangan R ini memang dimana kisaran pungutan Bia Masuk dari impor pakaian ini mulai dari harga Rp19.800 mencapai Rp63.000. Misalnya untuk pakaian yang Anda biasa beli di harga Rp100.000 begitu nantinya bisa di harga Rp19.000 atau besar lagi tergantung kategori pakaiannya begitu. Dan juga memang kalau misalnya kita lihat dimana dalam 3 tahun ke depan begitu ya barang dengan pungutan sebesar Rp19.800 ini memang akan berkurang menjadi Rp1.870 saja per helai pada tahun ketiga nanti. Jadi pada tahun ini Rp19.800 akan berkurang pada nanti tahun ketiga. Begitupun dengan pungutan sebesar Rp63.000 ini nantinya juga di tahun ketiga akan berkurang sebesar Rp56.858 per helai-nya. Karena memang maksud dan tujuan dari regulasi baru ini memang untuk safeguard atau anti-dumping penjualan pakaian di tanah air maka harga pakaian lokal pun makin bisa bersaing dengan produk-produk impor. Tapi kalau kita melihat begitu ya apabila melihat dari kondisi atau volume impor pakaian RI pada periode Januari hingga Oktober 2021 ini memang melesat sebesar 15% banyaknya dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Lalu misalnya memang atau kita bila melihat begitu nilai dari sisi impornya ini memang ternyata impor pakaian pada periode Januari hingga Oktober 2021 menembus angka sebesar 58,1 ribu ton dengan nilai mencapai 517,2 juta dolar AS setara dengan Rp7,34 triliun. Dan dari angka ini mayoritas pakaian yang diimpor oleh Indonesia berasal dari negara China dan juga prosentasenya sangat besar bahkan melampaui 50% dari China yaitu hingga 82% pakaian datang dari China. Update-nya hingga saat ini pemerintah masih mengecualikan begitu ya untuk beberapa negara untuk dapat dikenakan biaya masuk pakaian impor ini dan juga kalau misalnya kita lihat draftnya ataupun datanya memang beberapa negara yang tidak akan kena biaya masuk ini ada India lalu juga ada Vietnam dan juga Bangladesh. Namun setidaknya kalau kita misalnya perhatikan secara general sebanyak 122 negara di dunia termasuk China akan terkena biaya masuk pakaian impor yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Lalu dengan hal ini dampak positif apa kira-kira yang didapat oleh para pelaku usaha khususnya tekstil di tanah air kita bisa kita lihat di saat selanjutnya. Nah misalnya kalau misalnya kita lihat di sini ataupun dampak positifnya begitu ya dari BMTP ini memang dampak positif yang didapat oleh para pelaku usaha tekstil khususnya di tanah air tentu dari diterapkan peraturan ini oleh pemerintah di mana para pengusaha ini nantinya ataupun para pelaku usaha pun gembira. Kini mereka pun timbul harapan harga produk mereka begitu ya mampu bersaing dengan produk-produk dari dalam negeri yang seringkali membuat harga pasaran produk dalam negeri menjadi ambruk atau dan tidak diminati lagi oleh masyarakat. Memang kalau kita lihat memang yang paling terasa dari dampak positif yang ditimbulkan dari regulasi ini menurut pelaku usaha tekstil di tanah air ya ini yang pertama adalah dengan adanya regulasi BMTP ini nantinya mampu memulihkan kinerja industri begitu ya industri tekstil dan juga produk tekstil sekaligus meningkatkan nilai tambah domestik dari produk ini dan juga misalnya kalau kita perhatikan lagi yang kedua BMTP ini juga dianggap ataupun dinilai mampu memberikan proteksi terhadap industri TPT dalam negeri terutama kalau kita perhatikan pastinya terhadap produk pakaian dan juga aksesorisnya dan yang ketiga dari regulasi ini juga dianggap mampu untuk mendorong kinerja industri khususnya TPT dalam negeri dan juga pastinya berdampak pada serapan tenaga kerja yang ada dan juga misalnya kita perhatikan lagi yang keempat BMTP begitu ataupun BM masuk ini juga mampu memperbaiki raca perdagangan industri tekstil pastinya karena memang nantinya akan perdagangan diproduksikan akan lebih meningkat lagi untuk produk-produk dalam negeri dan juga ataupun produk pakaian yang selama ini terjadi begitu ya kurang laku karena memang terhempas dari adanya banyak barang impor yang lebih murah masuk di tanah air dan yang terakhir regulasi ini juga diharap mampu untuk mendorong permintaan dalam negeri agar produk lokal begitu lebih bisa bersaing ataupun lebih bisa diminati oleh masyarakat kita tentu dengan adanya regulasi yang baru ini produsen-produsen lokal juga dapat meningkatkan kembali begitu ya kualitas produknya dan yang paling penting harga dari produk yang dipasarkan juga terjangkau oleh masyarakat Indonesia terima kasih terima kasih